jadi guys di musim kemarau ini parah sekali guys ya kolam kita jadi kayak gini semua guys tanpa air guys hari ini kita berada jauh ya guys ya lagi di hutan guys kita mau ke kolam koi sama kakak-kakak guys ya kita mau lihat guys ikan koi yang mau kita bawa pulang hari ini ikuti terus videonya guys ya Selamat siang guys ya kembali lagi di Gionville Farm guys ini kolamnya kita evakuasi guys karena ini dia kolam koi nya guys bersama nah kemana mak bersama Bang Amir dan yang ini guys Mbah Syahid ini salah satu pendukung ini guys ya yang support kita orang yang muda-muda ini untuk selalu terus semangat berusaha guys ya tempatnya guys seperti terbengkal ya guys ya kakakak seperti peninggalan Belanda guys dan ini kekeringan guys kolamnya guys karena musimnya kemarau bro hahaha 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 kencing itu guys bangke ikan saat ini udah di atas guys udah diangkat karena kolamnya kekeringan air kekeringan air nggak ada air guys ya kita nanti lihat ikannya guys yang udah di atas di atas serem sekali ya guys kolamnya guys tuh woi mepon-pon bambu di sekedar info guys kemarin ini kolamnya sempet kita isi koi ya guys ini sekumpai itu waktu masih bibitan 3000 ekoran guys nanti kita lihat guys sisanya masih berapa ya guys ya ini tempatnya seperti alami guys ya masih di hutan ya guys jadi ikannya udah kita evakuasi guys udah di atas kemarin udah di jaring sama penunggunya kita nanti tinggal lihat ikannya guys di sana guys musim kemarau ini parah sekali guys ya kolam kita jadi kayak gini semua guys tanpa air guys gimana ikannya mau hidup ya guys ya makanya ikannya kita evakuasi guys udah kita angkat kita nanti bawa pulang ke rumah ya guys ya masih bersama eksapator andalan guys Bang Jainal guys ini karena masuk tim sekarang guys ya udah tim kita ya tanpa berlama-lama langsung aja guys kita angkat ikannya guys kita bawa kembali ke kandang kita guys wih ini guys kayak gini ya guys naik-naik ke puncak gunung guys memang kolamnya ekstrim tempatnya guys kita langsung menuju ke tempat di lokasinya ikan koi kita kemana guys ya oke guys jadi ini ya guys ya ikannya sisanya segini guys dari tebaran 3000 selama 3 bulan guys tersisa 300 ekoran guys kurang lebih ya itu karena faktor kemarin waktu musim penghujan kebanjiran guys ya dan sekarang musim kemarau ikan habis eh airnya habis ikan kita evakuasi kita pindah ke kolam dari tempatnya petani kita bawa pulang guys ya ke kolom kita yang udah ready ya karena tempat kita nggak pernah kabisan air jadi sekian dulu guys ya videonya guys kita langsung otw sampai jumpa di video berikutnya guys jangan lupa dukungan kalian comment like dan subscribe guys see you next time salam dunia air guys ya ya